Hai semua, ketemu lagi di channel youtube Atanauval Di video kali ini, Mama Atta membuat bolu singkong Nah, mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, komen channel youtube Atanauval Dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Yang pertama, ini saya sudah siapkan singkong yang sudah diparut Ini berat bersihnya 1 kg Jadi setelah kulitnya dikupas, berat bersih singkongnya ini 1 kg ya Kemudian, jika mengandung banyak air, ini boleh disaring Setelah selesai disaring, singkongnya disisihkan dulu Selanjutnya, siapkan 1 buah wadah Lalu masukkan 5 butir telur Saya pakai telur ukuran sedang Lalu masukkan 200 gr gula pasir Atau setara dengan 14 sendok makan penuh Lalu masukkan 1 sendok teh emulsivir Saya pakai SP Kemudian, ini di mixer hingga adonan putih mengembang kental dan berjejak Saya pakai kecepatan maksimal sekitar 10 menit Setelah adonan putih mengembang kental dan berjejak seperti ini Matikan mixer Kemudian, masukkan 1 sendok teh vanili bubuk Lalu mixer lagi adonan sebentar hingga tercampur rata Sekitar 1 menit Selanjutnya, masukkan singkong parut yang sudah disisihkan sebelumnya Ini dimasukkan secara bertahap sedikit demi sedikit sambil dimixer dengan kecepatan rendah Ini tujuannya dimixer lagi supaya singkong parutnya ini terurai di dalam adonan Setelah singkong dan adonan tercampur rata Matikan mixer Kemudian, masukkan 50 gram tepung terigu Atau setara dengan 5 sendok makan munjung Lalu mixer lagi dengan kecepatan rendah hingga adonan tercampur rata Kemudian, masukkan 100 ml santan kental Atau ukuran sendok setara dengan 16 sendok makan penuh Lalu, masukkan 100 gram margarin yang telah dicairkan Kalau sudah dicairkan, ini takarannya sekitar 16 sendok makan penuh Kemudian, ini diaduk rata menggunakan spatula Ini boleh diaduk menggunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas seperti ini Untuk memastikan tidak ada endapan cairan di bagian bawah adonan Jadi, kalau adonan belum tercampur rata Ketika dikukus nanti, adonannya bisa bantat ya Jadi, pastikan adonan tercampur rata Kemudian, bagi adonan menjadi 5 bagian yang sama rata Kalau mau pakai 3 warna, jadi adonannya dibagi 3 Kemudian, masukkan 5 tetes pewarna makanan atau secukupnya Lalu, aduk hingga tercampur rata Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, siapkan loyang Ini saya gunakan loyang bunga seperti ini Diameternya 24 cm Lalu, olesi dengan margarin tipis-tipis Kalau menggunakan loyang plastik, loyangnya boleh diolesi dengan minyak goreng Kemudian, loyangnya boleh ditaburi dengan tepung terigu Ditaburinya tipis-tipis Selanjutnya, masukkan adonan Ini boleh diselang-seling atau boleh ditimpa dari atas Sesuai selera Ini saya timpa dari atas, jadi warnanya nggak bercampur Kalau diselang-seling warnanya jadi bercampur ya Kayak abstrak gitu Jadi, sesuai selera Kalau mau diselang-seling per satu warna juga boleh Kemudian, hentakkan loyang beberapa kali Agar udara yang terperangkap di dalam bisa keluar Sebelumnya, saya udah panaskan kukusan Dan ini air kukusannya udah mendidih Kemudian, masukkan loyang yang berisi adonan Ini dikukus sekitar 35 menit Dengan api sedang Atau sampai bolunya mateng Jangan lupa tutup kukusannya dilapisi dengan kain Atau serbet bersih Agar uap air nggak jatuh ke dalam adonan Setelah 35 menit Ini bolunya udah mateng Kemudian, matikan api kompornya Lalu keluarkan loyang dari kukusan Sebaiknya, ini dibiarkan hingga dingin dulu Baru dikeluarkan dari loyang ya Ini bolunya masih panas banget Sebaiknya, ini agak ditunggu dingin Baru dikeluarkan dari loyang Tetapi, karena Nabila udah nangis Minta bolu Ini saya keluarkan ya Dan ini agak lengket Harusnya bisa disisir dulu Bagian pinggirannya Iya, sabar 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 lho Sayang bolunya Tunggulah Belum lho cantik Padahal Padahal cantik Nanti ditunjukkan Aduh, panas Nah, jadi ini Ini, 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 ini Panas, panas Panas sekali lho Masih bila Jadi, sebaiknya bolunya ini Ditunggu dingin dulu Atau bagian pinggiran loyangnya Disisir dulu Supaya bolunya Nggak hancur kayak gini Tadi efek emaknya panik Jadi langsung ditumplak semua Ini dia Bolu singkongnya Ini udah hangat Selanjutnya Potong bolu Sesuai selera Supaya hasilnya bagus Sebaiknya Menggunakan pisau yang tajam Atau boleh juga Menggunakan pisau plastik Ini hasil potongannya Lebih bagus Menggunakan pisau plastik Seperti ini Hasilnya lebih cantik Jadi serat-serat singkongnya Ini nggak perotolan Nah, ini dia Bolu singkongnya Udah jadi Hasilnya cantik banget Serat singkongnya Keliatan Warnanya juga bagus Sekarang saya mau cobain Bolu singkongnya Ini saya ambil satu Warnanya cantik banget Nggak terlalu ngejreng Teksturnya lembut Bismillahirrohmanirrohim Ini enak banget Mantep Rasa singkongnya ini berasa Dan nggak pahit Sama sekali Manisnya pas Ini enak banget ya Recommended Teksturnya lembut Nggak keras Sama sekali Walaupun padat Ini nggak keras ya Ini lembut banget Ini enak banget Recommended Singkongnya berasa Dan ini lembut banget ya Enak banget Mantul Jadi, kalau teman-teman Nggak mau teksturnya padat Seperti ini Takaran singkongnya Boleh dikurangi Misalnya Tadi saya pakai 101 kg berat bersihnya Jadi nanti boleh dikurangi Jadi berat bersih singkongnya Sekitar 500 hingga 750 gram Jadi sesuai selera ya Kalau mau padat seperti ini Juga boleh Ini enak banget Mantep Recommended ya Mantul Jadi pernah juga Saya buat Pakai loyang plastik Seperti ini Dan saya gunakan Berat bersih singkongnya Itu 500 gram Jadi kelihatan Ini tekstur bolunya Lebih berpori Dan ini lebih lembek ya Hasilnya Jadi kalau mau pakai Singkongnya 500 gram Juga boleh Sesuai selera Waktu buat Bolu singkong yang ini Saya tuangnya ke loyang Di selang seling ya Jadi kalau selang seling Hasilnya abstrak Kayak gini Bercampur Ini saya gunakan 500 gram singkong Jadi teksturnya Lebih lembek Tetapi kalau untuk rasa Ini enak banget ya Lebih enak Jadi kalau yang suka lembek Singkongnya boleh dikurangi Ini enak banget Kalau mau Teksturnya lebih padat Sedikit lagi Boleh pakai 750 gram singkongnya Ini enak banget ya Rasanya Jadi sesuai selera Kepadatannya itu Tergantung banyaknya singkong Yang digunakan ya Nah gampang kan Cara buatnya Silahkan dicoba di rumah ya Semoga video ini Bermanfaat Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Subscribe Like Comment Channel Youtube Ata Naufal Dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan Video terbaru dari kami Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax